KIAI Seorang KIAI yang sangat jaduk akan ilmu kanuragannya menguji Abahanom Suryalaya. Suatu hari KIAI tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abahanom dengan kesaktian yang dimilikinya. KIAI tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya Jawa Barat. Setelah KIAI itu masuk ke halaman Abahanom, tidak disangka Abahanom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh KIAI untuk masuk ke madrasah Abahanom bersama 70 santrinya yang telah disebar. KIAI tersebut merasa kaget akan kasyaf atau penglihatan batinnya Mursi Tekien. Abahanom meminta KIAI tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah KIAI memuji Abahanom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah. Akan tetapi dibumbuhi kritik secara halus tentang kekurangan pesantrenya yaitu tidak adanya burung cendrawasi. Burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat. Tentu saja KIAI, suatu di luar jangkauan akal setelah jawaban itu burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesonannya akan karomah yang dimiliki beliau, KIAI yang menguji itu diam seribu bahasa, dan berbayat untuk menjadi murid Abahanom Suryalaya. Terima kasih telah menonton!